. Setelah berhasil menekuk PSIM Yogyakarta dengan skor 3-0 pada laga semifinal Liga 2 di Stadion Pakansari Bogor pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, klub Rans Cilegon FC milik Rafi Ahmad dipastikan promosi ke Liga 1 musim depan. Tak ayal, Rafi Ahmad sangat senang. Alhamdulillah terima kasih atas doa-doanya. Aduh, sebenarnya ini aku enggak menyangka juga, kata Rafi Ahmad. Kegembiraan itu pun berlanjut, setelah promosi ke Liga 1 klub Rans Cilegon FC sudah dapat kandidat pemain asing. Konon, sosok ini direkomendasikan langsung oleh Christian Gonzalez, seorang mantan pemain timnas Indonesia yang kini berseragan Rans Cilegon FC. Meskipun sudah berusia 45 tahun, tapi ia masih gacor dalam mencetak gol dan menjadi top scorer di tim. Tak sekadar meraih gelar individu, Christian Gonzalez juga berhasil mengantarkan Rans Cilegon FC ke final Liga 2, dan otomatis promosi ke kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Jika sudah mencapai level Liga 1, maka tim berhak menggunakan jasa pemain asing. Christian Gonzalez pun merekomendasikan temannya sesama pemain dari Uruguay yaitu Ronald Fergundes Olivera. Nama ini sebenarnya sudah sangat familiar di Liga Indonesia, meski beberapa tahun terakhir ia harus vakum dari dunia sepak bola. Ia pertama kali datang ke Indonesia di tahun 2003, pernah membela PSM Makassar, Persik Kediri, Persis Samputra Samarinda, dan terakhir di PSIS Semarang. Sebagaimana diberitakan dalam laman indosport.com, Ronald Fergundes dipaksa pensiun lebih cepat saat masih bermain untuk PSIS Semarang. Hal ini dikarenakan ia mendapat sanksi 5 tahun tidak boleh beroperasi di dunia sepak bola. Hal ini karena skandal sepak bola gajah antara PSS Sleman dan PSIS Semarang di tahun 2014. Skor berakhir 3-2 untuk PSS Sleman, dan semuanya tercipta dari gol bunuh diri. Pada tahun 2017 silam, Ronald Fergundes mendapat pemutihan dari sanksi PSSI. Ia dikenal sebagai spesialis tendangan bebas kaki kiri yang mematikan. Maka dari itu, Christian Gonzalez tak ragu untuk merekomendasikannya bermain di Rans Cilegon FC. Ia berharap Rans Cilegon FC mau merekrut Ronald Fergundes yang saat ini sudah mencapai usia 42 tahun. Ia, kehebatan Ronald Fergundes ketika duet dengan Christian Gonzalez memang fenomenal sejak keduanya sama-sama membela Persik Kediri pada tahun 2006 hingga tahun 2009 yang lalu. Ronald Fergundes yang bermain sebagai gelandang berhasil membukukan 25 gol untuk Persik Kediri. Sedangkan Christian Gonzalez di posisi striker, sukses mencetak 102 gol. Rumor Ronald Fergundes bakal merapat ke Rans Cilegon FC ke Liga 1 2022, di ucapkan langsung oleh istri Christian Gonzalez yaitu Eva Nurida Siregar pada Tiento Indonesia. Kemarin di Rans juga sebetulnya mau dibantu, dia sudah sampaikan ke Arafisi, cuma mungkin belum di follow up, ungkap Eva, didampingi oleh Gonzalez. Tahukan kehebatan Ronald, kakinya itu. Pemain bola itu jangan dilihat dari umur, tapi skill dan kemampuan dia. Sekarang sepak bola tuh butuh insting, terang Eva lagi. Ronald itu benar-benar menurut aku keren banget kalau duet sama Gonzalez, pungkas wanita asal Sumatera Utara itu. Terima kasih telah menonton!